Nah ini lanjutannya lagi lor Dari hasil pemeriksaan terhadap ISA Bahwa dinyatakan beliau memiliki napsu sek yang tinggi Dan sebelum beliau melayangkan laporan ke kepolisian Bahwa malam sebelumnya dia melakukan hubungan sek sama suaminya Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jek Laporan pemerkosaan terhadap ISA yang dilakukan 8 orang terduga pelaku Ke Kapolres Tajambi, kini mulai terungkap satu per satu Selain tidak terbuktinya laporan yang dilayangkan ISA terhadap 8 terduga pelaku tersebut Tim penyidik ahli juga ungkap bahwa ISA alami hiperseks Kapolres Tajambi Kombes Pol Eko Hayudi menjelaskan Berdasarkan keterangan dari suami ISA tersebut Setelah ISA melakukan laporan Kapolres Tajambi Pada malam harinya, ISA masih melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan sang suami Bahkan Kapolres Tajambi juga mengungkap dari hasil penyelidikan ISA mengidap hiperseks atau libido tinggi yang mengakibatkan tidak terkontrolnya hasrat seksual Berdasarkan keterangan dari suami ISA, Kapolres menyampaikan bahwa ISA sering meminta suamnya untuk melayannya berhubungan suami istri setiap malam Diketahui sebelumnya, ISA mengaku melaporkan kasus pemerkosaan dirinya yang dilakukan oleh pelapan orang anak Dalam laporan tersebut, ISA mengaku diperkosa oleh pelapan anak di dalam kamar pribadinya Ia mengaku tangannya dipegang hingga kepalanya diincek pelaku Pada saat sebenarnya ISA ini diambil sampelnya Atau pada saat dia melaporkan adanya pemerkosaan Malam hari, dia masih berstubuh dengan suamanya Itu pengakuan dari suami atau dari hiper? Dari suamanya Secara kejiwaan, untuk mendukung sebenarnya dia agak sedikit Apalagi libido-nya agak tinggi, si ISA ini agak hiper Bahkan ini di luar konteks dari para pendidikan Menurut keterangan dari suaminya Sudari ISA ini hampir tiap hari Kita minta suaminya untuk berhubungan dari Wazil Cik TV, Waporkan